Penyanyi Minang Misra mulai mendadak jadi gunjingan di media sosial. Ia dihujat habis-habisan oleh netizen karena aksinya membuat video klip lagu barunya di makam Almarhumah Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan korban Ruda Paksa, yang dibunuh secara sadis. Ia bisa menyanyi di makam tersebut untuk kebutuhan video klip, tak lepas dari persetujuan Eli Marliana, Ibunda Almarhumah. Elira selaku produser mengaku sudah dapat izin dari keluarga untuk membuat video klip di kuburan Nia. Dalam video yang dibagikan warga setempat tanpa Misra mulai dan timnya menyetel musik kencang tepat di wilayah kuburan Nia. Sembari memegangin isa Nia, Misra mulai pun bernyanyi seraya berakting untuk video klip. Tak cuma di kuburan, Misra mulai juga syuting di TKP tempat Nia dikubur oleh pelaku pembunuhan Indra Septi Arman. Misra mulai juga mengambil video di rumah Nia. Untuk diketahui, Misra mulai adalah penyanyi Minang yang telah dikenal warga Sumatera Barat khususnya Padang Pariyaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!